gas gak usah lu, ini kok gak usah lu pencet lagi, biarin aja dia oh udah langsung biarin aja? iya biar aja dia tapi terlalu panjang kok, takut gearboxnya? enggak, 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 dia otomatis kok, otomatis cover sendiri covernya nih? 6.000, 6.000 ah 6.000? iya wah, termasuk HR-PM juga ya? iya sprint gila kalau nggak pinter counter selesai dia begitu tenaganya narik, dia narik ke kanan ya iya jadi kita harus kiri dikit gitu tapi gak boleh banyak dikit dong nah nanti videonya mungkin keliatan selamat menikmati ya halo kembali lagi bersama saya pengampung mobil kalau di Jepang ada namanya Kanjo Jokuran ya kalau di Jakarta atau di Indonesia kita ada namanya Kelas Malam jadi Kelas Malam ini ya salah satu bisa dibilang tuh ajang bergengsi dari pengepul mobil ya jadi saya sama Ko Martin kita membuat namanya itu Kelas Malam gak ada siapa bos, siapa kepala, siapa ketua semua sama disini kebetulan kita aja yang lebih menonjol alias kita gendut yang KTT aku juga menonjol disini jadi Kelas Malam kita ini ada keluar 2 logo nih coba teman-teman lihat A sama B bagus yang mana logonya kalau langsung komen alasannya kenapa ya balik lagi Kelas Malam jadi Kelas Malam itu apa Kelas Malam itu yaudah kita sering night run cruising tipis-tipis lah ya bukan run cruising jadi kita cruising tipis-tipis dari peak jadi seputaran peak anak-anak seputaran peak ya peak, greenfield ya memang daerah-daerah sini lah kita mainnya terus terus karena kita ngumpulnya malam awalnya itu bukan kelas malam namanya janjiannya selalu jam 6 jam 7 tapi yang datangnya gak ada otak semua ya jam 9 malam termasuk saya sendiri kadang-kadang datang jam 10.30 alhasil kita cruising-nya jam 11 biar cocok kau rasa ya nah terus dibelakang kita ini ada mobil VW Siroko ini identik banget sama kelas malam jadi di kelas malam ada namanya itu tipe penataran mobil kau kalau datang awalnya bang mobil gua kencang nih gua mau join kesana kau cruising dulu tipis-tipis ini penatarnya ya jadi ada step 1 di VW mobil saya juga udah ditatar sama dia ya kan awalnya kena tatar ujung-ujungnya ya kan tapi gak sembarang mobil bisa lewati mobil ini ini mobil penatarannya terus kita ada yang NA NA nya itu yang tatarnya itu akut juga akut mesin K24 ya nanti ada dari step awalnya tuh akut di atasnya itu ada VR4 kita di atasnya itu ada ini setelah dari ini barulah kau kejar mobil ada mobilnya Martin ada mobilnya Georgie masih banyak yang di atasnya baru kau lewati salah satu step ah kelas malam lah kau gitu ya kalau kau ugal-ugalan selesai kau bukan kelas malam ya pokoknya ugal-ugalan kalau kau start di jalan tol kau berhenti udah selesai kau ya pokoknya maksimal kamu lari sampai seratusan stop jadi jalur dua jalur tiga run gitu langsung stop gitu gak ada kencang-kencangan ya namanya kelas malam jadi kita cruising ceritanya nah dibelakang kita ini udah ada Giselle apa nama Giselle nih bahaya kali Giselle yang Mas Gading bukan bukan tahu kita panggil langsung orangnya nih kita panggil Mas Gading ya Halo Mas Gading Halo Kojeki ini Mas Arul nih ya Mas Arul ini mobilnya kenapa lu namain namanya Giselle sebelum kita masuk nih ya jadi sebelumnya kan gua beli ini mobil jadi mobil udah ya belilah Mas Arul ngerampok ya gua beli terus mobil udah jadi nih gua bingung kan mau namain siapa terus gua buat Q&A gua buat Q&A jadi ada salah satu followers gua ngasih nama Giselle gua tanya dong terus kenapa lu ngasih nama Giselle ya karena dia mobilnya putih 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 oke tapi ada hitam-hitamnya dikit nih ini baru kok oh baru oke 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 terus bokongnya Skiroga terkenal kan ini kok oh iya itu berisi kali sih gila itu berisi kali dari situ kok jadi namanya-namanya Giselle Giselle sampe sekarang sampe sekarang Giselle pokoknya namanya oke terus ini aku lihat ada emblemnya R emang ini R? enggak basicnya ini mobil 2.0 TSI 2.0 TSI nah 2.0 TSI sama R kan mesinnya sama mesin sama tapi pistonnya beda beda piston beda piston kalau yang R lebih low com lagi iya dia pake punya nya force oh ya dia force ya lebih ringan lebih ringan nah kenapa dia lebih ringan karena kalau yang R itu konfigurasi gerak rodanya itu 4 wheel depan belakang enggak enggak ada FWD semua oh berarti gua sotoy ya oke jadi si loko tarikan depan semua tarikan depan semua oh cuma bedanya di pistonnya force sama bumper ya sama interior dress up dress up nya beda lah ya beda kenapa lu ambil TSI uang lu enggak cukup atau gimana? pada masa itu duitnya ada buat ambil R tapi unitnya enggak ada oh unitnya enggak ada beda kalau aku duitnya enggak ada duitnya enggak ada oke jadi ini ambil TSI ya kita mulai dari depan dulu mobil yang lu bangun ini apa dulu pertama kali mobil ini nyampe yang lu modif apa nih? inilah perintilan-perintilan naik exterior kayak lips lips ini ori atau custom sih? custom kok enggak ada duitnya ya mas ya? iya enggak ada kok enggak ada enggak ada enggak ada ini namanya apa sih? lipsnya apa sih? namanya mas? lipsnya ya lips sekiranya koar sih gue gak ngerti juga sih ya gak ngerti ya pokoknya liat modelnya suka yaudah pasang suka bikin ya yaudah gitulah kok berapaan nih lipsnya? 3,5-4 juta deh 3,5-4 juta terus pampernya udah bekas chat ya ini ya iya bekas chat kok cuma enggak rapi ya enggak dipengepul wosok gue rasanya oh iya agak belaketan nih enggak dipengepul wosok maklum kok ini kan buat kelas malam kena stowjip stowjip terus kok oh iya soalnya sering dibanggah subaru berarti waaaaaah terus grill grillnya ini di stiker ya? enggak di chat juga kok saking jeleknya kayak kukirain di stiker tau gak rupanya di chat masih hidup tekan chatnya nih? masih kok grillnya juga grillnya juga sama ya di chat ya gak apa-apa lah namanya mobil kelas malam kan kan Jojoko ada style sendiri kelas malam ada style sendiri iya ini lampu memang spek begitu ya? iya agak-agak buram dikit oh jadi sengatnya dibawa buram stowjip stowjip berarti lebih kencang gitu ya iya yang penting ada penerangan dikit kok ini karbon beneran atau karbon lapis nih? karbon lapis lapis ya? kenapa gak mau pakai yang beneran karbon fiber semua? kembali lagi kok gak ada waktu itu kok oh waktu oke terus kita lihat sampingnya di bagian velgnya siap nah terus di bagian velgnya ini kenapa pilihnya TC105N gak pilih TE37 lah RPF01 lah Siroko kan identik dengan hal-hal yang begituan ya karena itulah kok gue gak mau ngikutin yang lain lah pengen beda sendiri pengen beda sendiri namanya aja udah gisel ya iya tapi dari kayak gini banyak juga orang yang pakai sekiroko jadinya banyak orang pakai iya satu lagi yang mau ku tanya ini gak ada lagi otaknya atau gak? apa lagi? kau TC105N ori dong? enggak dong kok enggak? enggak Taiwan? Taiwan juga kok yaudah gak jadilah kalau begitu masalahnya di chat gitu gak ada lagi otaknya gitu loh gak ada kok ini Taiwan yaudah kalau Taiwan gua selesai gua gak bisa ngerosting dia lagi iya terus kalau Brembo nya asli gak nih? asli kukiranya nyawa lu bisa beli di Indomaret enggak dong jadi pakai asli ya asli nah jadi as your info kalau untuk rem lu jangan main main deh ada baru beli baru kalau second lu bener-bener tau sellernya copotan iya lu pakai gak apa-apa tapi kalau orang bilang refurbis refurbis nah itu kelar lah kok kau tampar ngoncong dia nanti ya kalau begitu rem kebuka kayak kepiting soka nanti dia tak selesai kau jari pun gak bisa lagi terus ban depannya sengaja pakai nguncup atau memang gak ada duit beli yang pas ya mas? enggak memang ini style nya 26535 kok jadi biar agak lebar aja agak lebar ngegrip ya kenapa milih begitu? ya karena setelah gua pelajari setelah kau riset ngedayung-ngedayung orang kan? iya dari ngedayung dari gua belajar jadi dia ngedayung aku jahat banget dia ya kan? aku pernah didayung dia kurang ajar nih waktu mobil aku masih raya masih slow mo dikit ya kan? itu baru klakson 2 udah jalan oh baru klakson 2 udah jalan woy hahaha 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 oke terus paling cakep speknya ini? 265 265 ya? berarti lebar velgnya? 8 8,5 berarti 8,5 belakang 8,5 juga? 8,5 8,5 juga ini mobil tarikan depan jadi ibaratnya kalau lu mau main sama dia itu dari diem kalau paling enaknya cuma dia paling demennya itu rolling rolling di 60 km kurang ajar ya memang kalau dari diem dia ketinggalan jauh pasti dia rolling kurang asam nih kita bacain mobilnya semua dendam kali aku sama dia terus ban belakang juga oh ban belakang sengaja ngotak? lebih kecil nggak lebih kecil dia 245 ukurannya 245-40 beda sama depan supaya nggak mentok sama fender betul jadi dia nggak terlalu berat lah buat bobotnya yang di belakang ngegripnya juga nggak nggak kayak depan lah oh nggak kayak depan soalnya depan kan narik banget ya jadi belakang kalau bisa lebih ringan ya lebih ringan aja iya kenapa nggak pasang ban kecil aja ban ban motor waduh iya sih gitu kan lebih kenceng larinya nggak lah kok kita keselamatan juga nomor 1 kok weh suka nih kita kita suka nih terus di bagian belakangnya modifikasinya apalagi nih? iya nggak ada sih kok gini-gini aja oh mobilnya begini-begini aja ya gini-gini aja terus ini ada logo air house oh iya dari diri nah ini air sauce BP TVS BP itu apa sih? BP itu tuningan gua nih kok tuningan lu air sauce? biasa tukang jamu oh tukang jamu memang kurang ajar tuh orang tuh ya TVS? gearbox oh berarti udah buatan dari Jermannya langsung ya ya Jermannya langsung tapi kalau BP dia custom tune di Indo kok custom tune Indo? iya nah nanti bisa kita palak dia jadi kita nggak mau ngomong terlalu banyak lagi tentang bagian luarnya karena bagian luarnya tuh biasa banget kelas malam tuh nggak diutamakan bagian luar secantik-cantik mobil kau kalau dilibas sama Gisel pulang ke rumah nangis pulang ke rumah nggak ada harga diri lu mau GTR R34 R32 Evo kalau masih kena sama ini pulang pulang nggak ada harga diri kau coba mas kita lihat kap mesinnya mas boleh kau kita buka coba jantungnya sayangnya kalau dibuat Force bagus banget lu nih harusnya pindah ke pengepu workshop nih wih mesinnya detailingnya cakep banget nih detailing dimana nih? Protera oh Protera kau angkat telur nggak suka gua masuk ya ya Protera the best the best kok Jeffrey bagus banget memang biar makin banyak lu kirim audio di BBS lu tapi kalau ngechatnya Protera bantu-bantu lah pengepu workshop ya kan nah terus kalau di bagian mesinnya nih mas yang lu kerjain apa aja nih? jadi temen-temen oh gua udah beli Siroco nah gua tanya lu dulu deh Siroco 2.0 TSI sama 1.4 mending beli mana? 2.0 2.0 2.0? kenapa nggak mau beli 1.4 harganya setengahnya? karena 1.4 nggak ada potensi buat lu main high boost gitu oh mau bikin kencang juga susah ya terus dia kendala di gearboxnya cepat gimana ya? oh cepat rusak iya iya oke karena dia masih single clutch kalau 1.4 single clutch kalau ini 2.0 udah dual clutch dual clutch oke jadi di mobil ini yang lu kerjain apa aja nih? coba kalau di engine ya kayak ini oil-coil udah gua ganti oil-coil udah ganti Bartek itu dari Jerman ya? dari Jerman Bartek itu Bartek aku liat Tokopedia banyak tuh cuma eh cuma 750 ribu 1 juta mana ada kok hah? bukan beli di Tokopedia nih ya? nggak kok langsung dateng ke BP dia ada langsung pokoknya kan kalau aku sebagai reviewer kan mobil aku aja yang punya orang busuk semua gue liat ya kan? jadi ini pakai Bartek Bartek koilnya supaya begitu RPM atas nggak putus-putus apinya ya apinya terus sama diperkuat sama ininya sama apa businya 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 pakai NGK Racing nggak nggak bukan Iridium NGK Racing lah NGK Racing NGK Racing Iridium lah ya ada kan Iridium itu di atas Iridium sebelumnya kan gue pakai BKR8 nah di atasnya BKR8 oke nanti masukin fotonya itu terus ini apa sih? nah kalau ini oil-breder 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 sini kok jadi dia ya lo tau lah kok ya jadi kalau mobil Jepang tuh biasanya kan ada source-nya kalau ini mobil Eropa karena mereka sana rapi-rapi jadi ditambahin bagian atasnya itu diangkat dimasukin bilet ini jadi langsung wapnya langsung kesana ya nah itu ada ruangannya juga pakai CTS ya pakai CTS sebenarnya itu kalau custom di Bandung murah juga kita bikin bener CTS berapa duit? kurang lebih 18-20 lah 18-20 juta ji kita bikin ji 2 juta setengah aja ji kita ambil ini moldingannya ji ya oke AN nya pakai AN16 branded nylon terus apa lagi? terus sama discharge charge pipe pakai CTS juga discharge charge pipe itu apa sih? ya itu pipa pipa yang buat kalian intercooler gila anak Eropa tuh ngomongnya itu beda discharge charge pipe pipa intercooler custom enggak CTS juga oh CTS juga sombong kali kau ya malah bisa bikin aluminium terus ini juga custom custom kalau ini oh ini custom stainless ya aluminium aluminium oke itu sengaja ditutup karena di bagian hidernya disana ya ya supaya nggak bakar angin yang panas masuk ke dalam dia ukurannya kesini 3 in terus naku kesananya 4 in ya 4 in karena dari sini ambil angin gede dulu disini dipadatin ya ya nah itu terus gue bantu pakai air duct sini dia isap dari bawah gue bantu dia oke kenapa air ductnya nggak mau turunan lagi? mentok sama ini ya mentok sama itu kok jadi ya ya dia agak membantulah kan dia udah ngambil angin dari sini nah ini kurang pintar gue bilang kalau gue jadi dia itu gimana tau nggak Regan? lampu yang sebelah kiri gue copot wah jelek lah kok picek dong wiro sableng ya kan? jadi wiro sableng dong masuk sini keren picek jadi pas dia kita mau lewati dia kan agak susah dia gitu ya kan? oke di bagian sini terus apalagi yang lo kerjain di mobil ini sehingga bisa kencang begitu mobil ini? sama tuningan sih kalau yang paling penting tuningan tuningan? iya nah kalau Eropa ini tuningannya mahal banget mahal tuningan mesin berapa duit? eh 18-20 lah untuk stage 3 ya iya stage 3 20 juta oke sama DSG eh DSG 18 juta DSG nya 18 juta juga? 18 juta karena kalau mobil kayak skiroko ini dua tuningan ecu sendiri DSG sendiri oh iya 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 mamak lu sedih gak liat kamu begitu? jajannya gitu gak tau dia kok gak tau ya? gak tau mungkin kalau abis ini dia liat lah hahaha oke 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 terus makanya berdua itu jadiin satu jadinya mahal mahal ecunya ada tandeman lagi atau ngeling atau di cloning? enggak enggak dia custom tune BP performance ada oh jadi ecu standar di remap ya? di remap oke yang remap BP lebih pintar lagi ya? yaa mobil Jepang kan udah harus standalone lah segala macem tuh yang bikin kita ribet nah terus di mobil ini apa lagi? udah itu dong radiator kalian gak diganti? radiator gue pake S3 oh udah aluminium juga? iya udah aluminium juga? terus sama WMI gue tembak sini nozzle nya nih oh pake WMI iyalah kalo gak pake WMI mana bisa ngejar mobil-mobil kita dia bangun dia harus pake WMI biar kencang iya nah terus gini lu bangun mobil ini udah sampai tahap ini nih sekarang berapa HP? terakhir daya ini 440 440? ya HP HP 440 HP ya kalo anak Eropa ngomongnya HP gak seru kali kalo kita ngomongnya berapa Jack? gak gede-gede lah 370 doang iya iya 37 aku 440 ya aku WHP kamu belum ngomong selesai ya kan? kadang-kadang juga gak menjamin kok WHP ke HP iya tergantung kaki sama nyali ya iya bener tergantung kaki sama nyali lu aja lu bawa nya bisa berapa kecar yang penting keep driving safe and goodbye betul betul salah itu gede ya? itu gede yang penting kalo kita with passion iya iya terus bagian mesin udah nih? udah itu aja kok begini aja ya begini aja jadi gini kalo misalnya gue punya Siroko 2.0 TSI pertama kali harus gue kerjain itu apa? menurut lu nih? kan lu udah habisin uang udah banyak banget yang disini kan? lu kalo mau masuk C1 lu paling ganti downpipe downpipe oke downpipe ke belakang terus udah sama ganti-ganti koil-koil gini aja ganti koil habis lu? meremap meremap C1 meremap C1 berapa HP dapatnya? kan bawaannya 250 HP ya mungkin dia bisa naik 50-80 HP 50-80 HP eh sekitar 320-330 HP ya tapi kan belum didukung sama kayak lu ganti charge pipe discharge intercooler oil cooler tapi itu kok gak naikin HP kalo intercooler segala macem? karena justru dia mobil ini butuh kulih sistem sih kok jadi lu semakin dingin dia pasti semakin naik HPnya oke jadi ibaratnya jadi Pak pendukung lah ya iya ada satu lagi yang disempenin dari kita kurang ajar nih orang ini turbonya kau ganti apa? K64 kok K64 kok kalau kau gak ganti turbo bisa kenceng begini aku kasih kau bangun lah jadi turbonya udah diganti juga mobil ini internal standar? internal standar kenapa gak mau ganti internal? karena belum didayung oh belum didayung belum didayung jadi internal standar dulu aja iya lagi nungguin pep nungguin pep ku Martin kalau dia kalah tutup aja tokonya katanya tutup aja kau jadi ini mobil ini tuh menakutkan bagi kelas-kelas malam ya jadi mobil kita tuh bisa dibilang tuh 400-500 HP belum tentu kita menang lawan mobil ini kadang-kadang kita kalau salah bawa kayak gue Subaru kemarin ya gue anggap reme pertama kali gue kalah sama dia nih ya kedua kali gak bisa ngalahin dia paling nebek depan dikit doang mau ngejar dikit doang tapi kan kita ada batas kecepatan kan begitu 100-an kita udah harus stop gitu tapi kalau lanjut lagi ya kau tau lah siapa pemenangnya kan gitu aja kalau di kamera ngomongnya gitu ya turbonya kok turbonya nafas udah atas udah habis ya begitu turbonya habis kita udah ngejar nah kalah lagi dari mobil JDM tuh kita shifting kan kita shifting kalau dia enggak jadi injek kaki aja pengen setir udah 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 dia otomatis oh iya otomatis semua ya kurang aja nih mobil ini makanya kesel kali kalo liat habis itu kita liat dalamnya seberapa berantakan sih mobil anaknya kelas malam ya kan kemarin pas kita rolling shoe ada yang bilang wey kelas malam kok engkau-engkau semua Chinese-Chinese semua ini jadi kok gak apa-apa nih jadi awalnya kelas malam tuh ada dia titi ya iya ada titi dua biji ada ko martin ada gua siapa lagi kita awal-awalnya awal-awal si itulah orang tua iya orang tua orang tua tau gak satu siapa yang bawa Innova yang gak tau diri itu btn iya yang gak tau diri yang nempel-nempelin kita padahal di belakang jauh kali dia nah sampai sekarang kita membernya udah banyak banget banyak-banyak yang penting satu hobi dan jangan ugal jangan ugal kalau kau ugal kena key gak ada urusan iya disini tuh gak ada istilahnya gak ada kasian gak ada apa ya daripada kau nyusahin kita semua iya kan iya terus kau mau ikut kita kerusi kau bawa HT gak ada HT wah sorry lah keep the face same thing good boy hahaha gak ada cerita lagi oke terus kita liat lagi nah di bagian luarnya kaca filmnya ini pake bening sengaja ya bening pake dari brand apa sih ini eee pake vcool kok oh pake vcool 20% 20% pasti dari protera juga ya enggak lah oh kira dari protera juga hahaha interiornya perubahannya apa aja nih yang ditambahin di mobil ini sebenernya gak ditambahin sih kok gua ganti kan hee hee kalau dia 2.0 TSI bawaannya itu kan coklat hee nah ini gua ganti punya nya R semua oh jadi warna hitam warna hitam kayak 2 trim 2 trim ini semua hitam oh semua jadi warna hitam tanah atap juga hitam dia bawaannya coklat krim krim gitu kayak tante-tante jatuhnya ya iya makanya kurang bagus kok kurang bagus jadi hitam terus itu ada boost control nyala atau cuma imitasi aja wah nyala lah kok itu justru dari situ kok oh jadi pokoknya lihat oh ini Subaru harus shifting nya di bus ini iya 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 kalau EVO harus boost begini iya 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 memang nih orang nih ya kan bahaya kali jadi terakhir fine tune mobil ini goals nya di boost berapa boost nya di 2.1 2.1 boost terbaiknya dia boost terbaiknya tapi dia pick doang ya oh ini udah pernah pecah belum sih mesinnya belum gerbok kayak udah pernah pecah belum ya nah kau denger ya kau belum pecah mesin kalau kau pecah mesin ganti mesin pecah sekarang jangan dong nanti pas rolling sama gua tiba-tiba pecah kan wess gila tapi masih aman lah kalau ini masih aman ya masih aman terus kulit audionya masih pakai yang bukan vokal nih ya karena kalau kayak anak balep kayak gua gini kok gak penting lah kok gitu-gitu yang penting bersuara aja enggak juga yang penting gua dengerin suara dengerin suara mesin ya mesin itu udah paling enak sama suara turbo gitu mobil lawan ada di belakang yang penting ya iya oke 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 yang penting ada yang di dayung gitu nanti kau masukin lagi dayung kesel kali ya gue tadinya mau bawa dayung kok oh iya gak di bawa dayung ya nah terus mobil ini tuh ada disiapin ada drum metanol ya metanol kok jadi kenapa lu waktu balap sama kita tuh harus bawa metanol gak pede pake pertama stun go lawan kita karena enggak kok karena tabung gua kecil banget kok cuma khusus 2 liter jadi gua tuh harus isi oh iya ini yang punya WMI ya iya punya dari Snow iya 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 cuma 2 liter cuma 2 liter makanya masuk makanya kalau habis ini kan ngecrotnya kayak air mancur gitu crrrr iya 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 pake modul juga modul kok terus ini jok belakangnya dijual karena kurang budget buat bangun mobil atau gimana nih enggak kok karena berat badan gua udah berat jadi gua kurangnya dari jok ini aja kok kurangnya dari jok ini aja iya oke nah kan kau bangun mobil udah sampe segini nih ya terus prestasi apa aja yang udah lu dapatkan di mobil ini banyak sih kok gua kayak drag race seringan gua di drag race sih kok mainnya best time nya berapa? best time nya mobil ini 201 nya 8,4 8,4 masih pelan kita subaru 7,4 ya lu 4 kaki kok gua 4 kaki gua 2 kaki kita udah 7,5 sekian ada yang 6 lagi ya kan 2 kaki tapi bukan itu yang gua maksud mobil apa aja yang udah pernah katebas itu lah prestasi kalo di drag itu gak ada cerita banyak kok kalo piala mau beli aja tinggal disenen beli kau bisa dapat betul tapi kan orang gak tau oke yang pernah kau dayung mobil apa aja pertama pep nih pep sebelum dia opnama nih sebelum opnama ya pep oke pep terus 45 stek 2 nya si bryan 45 sedih juga AMG gak ada harga diri oke terus terus fk8r nya om raki oh sorry om fk8 oke sama terakhir civic fd civic fd subaru subaru punya gua sempet kena sama dia loh sekali oh subaru ya iya subaru gua sempet kena sempet kena sempet kena sekali habis itu revenge gak ada ulusan kan gua udah bilang kalau gua kalah ulang terus sampai menang iya kan itu berarti itu ibaratnya sebenarnya bukan adu-aduan kencang gimana tapi gengsi gengsi iya jadi udah selesai habis kita ngeran tuh kumpul disini tuh ketawanya tuh kayak kesel banget gitu kan sih ini mobil berapa duit sih cuman gitu loh tapi ngeselin gitu total modi mobil ini berapa duit kurang lebih 300-400 lah 300-400 kalau lu bilang mahal dibanding dengan JDM tuh gak ada artinya iya ini jauh lebih murah banget dibanding sama JDM tuh mahal banget kita ya cuma ya kita JDM menangnya apa begitu kita shifting downforce kita masuk boost kita masuk tuh mobilnya tarik iya kan kalau ini kan ibaratnya teet gitu ya iya ada terasa g-force nya tapi gak se-estimen di JDM gua rencana sih bakal ada rencana planning pengen nambah kaki nih jadi 4 kaki ada AW dikit ya ada AW dikit ya ngapain kau susah-susah kau tambah aja besi 2 3 kau kaki 4 aku kaki 6 cocok AW dikit AW dikit tapi jangan salah mobil ini begitu kau AW dikit tenaganya turun ya karena gua udah nanti fokusnya masih di drag iya oh fokusnya supaya dari diem itu gak nge print ya iya soalnya kalau stake 1 stake 2 juga lu gas aja udah nge print banget iya makanya Siroko ini kalau kau mau menang lawan dia kita stay diam aja yuk di drag tapi sekarang gua udah udah agak mending gak terlalu spin sih udah jago ya udah udah pake tuningan itu udah pake tuningan jadi boost by gear ya boost by gear dari iBoost itu nah kalau temen-temen biar tau boost by gear itu maksudnya apa jadi misalnya gear 1 boost kamu 0,8 gear 2 boost kamu 1, sekian eh begitu gear 3 udah full boost ya full boost gua soalnya spin kalau Siroko 1,2 1,2 diatur tuh gear 1,2 gear 2 doang itu namanya boost by gear nah itu udah kita terapin di evo saya yang warna hitam mau keluar jadi gua suruh dia bertapa dulu yang baik lewatin subaru dulu baru kita keluarin evo hitam cocok ngerasa cocok ya kan masa mobil baru gak bisa kalahin kakek itu dia paling kesel tuh kalau anak Eropa lo gituin mobil muda tapi gak bisa kalahin kakek-kakek tapi begitu kakek-kakek dilewatin mereka sombongnya tau gak apa gak usah begini-begini bos kesel jadi ini namanya kalau di kelas malam tuh ada bagi 2 grup ada JDM group ada Gaijin group gitu loh jadi kalau pas harinya Gaijin subaru pasti keluar subaru gua pasti keluar tapi kalau hari harinya JDM subaru gua gak keluar gua bau nya VR4 karena semua bareng-barengan gitu loh kena tebas sama Eropa gak mungkin ya tapi belum tentu sih kalau MM sekarang kenceng ya ngeri ngeri kok terakhir M yang dibangun sama ku Mike berapa HP ya? 700 700 HP ya? 700 itu belum masih ganti downpipe doang ganti downpipe remap sama jamu doang iya sama air source doang 700 HP lu gak main-main loh sekarang gua bilang apabila perlu kita main Eropa juga sekarang? iyalah bangun lah bangun ya? bangun bangun kau yang enak harga jual kau tinggi nanti ya nanti kita pikirkan mungkin ada satu mobil yang apa price to performance nya bagus banget ya kita bisa beli mobil itu kita bangun jadi kalau gua kalau gua jadi dulu ya gua bangun ini ya mungkin part racing gua gak bakal sebanyak ini tapi mungkin bisa lebih laju coba kenapa? gini kita logikanya karena VW ini persamaannya satu pabrik dengan Audi iya Audi flagship nya TT kita bilang city car ya iya 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 Audi TT otomatis saya kemarin baca-baca ya kayak kali per depan lu ganti Brembo itu sebenernya gak penting lu masukin aja punya TT RS gede kan jadinya gede 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 nah bawaan pabrik lagi velg nya TT RS lu masukin lebar jadinya iya tapi kendala kayak budget-budget pelajar kayak gua paling ganti kayak gitu-gitu aja kok itu part-part yang kayak lu bilang itu kan mahal kok nah itu adanya pengepul mobil itu ada pengepul mobil kita pergilah berangkat lah iya kan Ali gimana? iya dapet barangnya semua nah itu bedanya kalau gua goals nya kesana mungkin jadi kayak Subaru saya yang GC part modifikasi nya banyak dari GVF banyak dari GDB ya nanti di Eropa mungkin bisa gua terapin cuma gua belum bikin ya gua belum bikin jadi gua gak bisa ngomong takabur nanti jadi kayak radiator geng gua liat kalau Eropa itu kebanyakan kesusahan dibagian sepepatnya iya sepepat ya sampai oli keksteng nya aja itu digoreng banget harganya mas terus sekarang gua bilang oli keksteng untuk segitu harga 18 juta sih itu sih overprice kalau gua bilang ya overprice ya mungkin kalau gua bikin-bikin paling mentok-mentoknya 45 juta lah awal-awalnya gua bikin molding ya kalau di bagian atas ya kita CNC lah ada aluminium kita pinjam cetak segala macam ya tapi balik lagi itu membajak kan cuma kita bisa bikin lebih bagus kayak intercooler intercooler berapa duit sih? intercooler murah dia intercooler 5 jutaan oh intercooler gak mahal 5 jutaan piping intercooler nya yang mahal mahal itu bisa sampai 8 8 jutaan oh gak mahal juga 8 jutaan sama lah 8 jutaan oke lah tapi kalau di pengepul 8 jutaan mungkin kita dapat titanium ya kita dapat titanium kenalpot nya bronx titanium udah enak banget nah ini kenalpot pengaruh gak sih sama speed nya dia? pengaruh karena kalau lu pakai kenalpot custom tarikannya gak beda kok oh gak langsung lep gak padat gitu tenaga nya? iya 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 gue pakai punyanya apa ya miltek 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 nama merknya miltek miltek dari negara? jerman oh dari jerman langsung itu malah naik keceng iya oke nah terus kalau misalnya kita temen temen nih udah beli siroko kayak beginian yang harus dihindarin tuh apa? yang gak boleh dilakuin di mobil ini jangan pernah lu sentuh lah atau penyakitnya apa di mobil ini? penyakitnya ya lu harus rutin rutin cek ini lah oligirbok 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 lu harus rutin cek berarti ini ada oligirbok cooler dong? iya oligirbok oil cooler oil cooler ya oil cooler ya oke jadi oligirboknya harus cek terus apalagi? sama kayak apa ya lu kayak kalau kayak gue masih kayak gini sering-sering kayak ngelance 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 itu kan soalnya lu nakal kan gitu kan? apalagi kalau ada cewek ngelance kesel kali ya gue liatnya ya itulah kalau juga dihindari jangan terlalu keseringan karena bisa habis clutch kan? oh habis clutch oh lebih jaga ke gearbox ya? mesinnya malah kuat banget nih? kuat oke jadi kalau temen-temen yang punya VW hati-hati gearbox solusinya cuma satu kalau telepon pengepul atau telepon entry stock gearbox yang banyak tapi kalau untuk 2.0 ini dia udah cukup kuat sih sebenernya karena udah ganti clutch? enggak juga karena dia udah bawaannya dual clutch ko kalau yang 1.4 kan dia single clutch oh ini udah dual clutch udah dual clutch udah 2 clutch nah ini terakhir gearboxnya di upgrade nya itu ganti clutch nya berapa duit? ganti clutch racing 20 jutaan lah eh 28 murah banget ya kan ya? oh SGCN aja 34 juta belum lagi balance itu belum shipping kok ha? belum shipping oh iya sama kita 34 juta juga belum shipping sampai sini udah pasang balance lagi ya kan? kalau enggak balance bagus terus master coping atas harus ganti karena bawa dikasih iya 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 atas harus ganti kalau enggak begitu panas ngejeblos wah banyak banget tapi bedanya kalau kayak VW dia kalau udah kan PNP dia tuh nggak ada blinking nya sih kalau kalau dia mungkin dia belinya bukan buat tipenya dia pasti blinking oh nah itu terus kalau bawa beginian harus banyak temen komunitasnya juga ya? iya jadi ada kurang pinjam sana pinjam sini barangnya iya kita ada sih anak-anak Skiroko yang bisa sharing-sharing gitu hmm nah terus ada mobil idaman enggak yang lu buat lu dayung? apa sih mobilnya? evo sih evo ya? iya bisa tergantung evo yang mana? banyak nih listnya enggak enggak siapa aja siapa aja lu kasih tau aku dulu coba yang pertama nih yang pertama kemarin di dayung kuning yang kuning yang kuning wah itu sering masuk di bekel gua wah itu mau gue dayung itu tinggal kita CS-CS jadi EVI nanti coper kaki belakang dua oke terus yang mana lagi? merah eh itu di bengkel gua juga kita cabut roda depannya itu jadi dia apa? twin cam kita tarik depannya jadi goalsnya ke evo ya? iya evo terus kalau misalnya sepantaran ini kan mainnya sama TTRS gitu-gituan iya iya kalanya itu kalah jauh enggak sih sama mereka? enggak enggak sih enggak terlalu lah kalau dari rolling sih ya semobil lah karena dia speknya beda kan? ah kakinya empat juga ya? kakinya empat terus ya kan turbo gua ini kan 04 kayak punya temen gua ini si Aldi ini TTS nya dia udah di atas gua oh mungkin kalau gua speknya turbo sama mirip-mirip tapi kalau untuk berat mobil berat ini atau berat yang punya siapa? eh berat TT oh berat TT ya? berat TT oke makanya ini lebih unggul oke jadi kita gak mau banyak cerita lagi kita lihat kesembokaan ini kita lihat di beauty suit nya oke thank you mas Arul waktunya nah itu kelas malam dari pengepul mobil oke sampai disini saja kita lanjut lagi next vlog dadah hadasi kau di dayo dan i'm begging on my knees the way to fight is one battle left to turn you may have won today but i'll see you at the finish line all is fair in love and war you put on brakes when you're riding to the core Terima kasih telah menonton!